Rumah Sakit Umum Daerah Bangil di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, rabus yang terbakar, api menghanguskan gudang dan ruang sterilisasi alat kedokteran. Puluhan pasien pun terpaksa dipindahkan dari ruang perawatan. Kepuluhan asap tebal berwarna hitam pekat membumbung dari ruang CSSD atau ruang sterilisasi alat kedokteran dan gudang penyimpanan barang bekas DRSUD Bangil yang terletak di Jalan Raya Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Rabusia. Kebakaran yang terjadi saat pergantian shift pagi dan sore ini menghanguskan ruang alat kedokteran dan seluruh isi gudang yang berada di sebelah barat unit gawat darurat. Untuk memadamkan api, tiga unit mobil pemadam kebakaran dan bantuan mobil tangki air dikerahkan agar api tidak merambat ke ruang pasien. Puluhan pasien pun dipindahkan ke berbagai ruang yang aman dari asap. Salah satunya di ruang rawat jantung. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena korsleting listrik.